Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Mas Harto teman-teman yang sedang mengalami penyakit psikosomatis gait ansi dan asam lambung Mas Harto dukakan semoga tetap semangat ya tetap semangat tetap sabar menghadapi semua ini dalam video ini Mas Mas Harto ingin sharing sedikit tentang bagaimana berdamai dengan penyakit ini Oke simak saja video Mas Harto berikut ini monggo bismillahirrahmanirrahim teman-teman yang sedang mengalami penyakit psikosomatis gait ansi dan asam lambung dalam video ini Mas Harto ingin sharing tentang bagaimana berdamai dengan penyakit ini Oke sebelumnya Mas Harto Hai terima kasih dengan teman-teman yang sudah nonton sudah subscribe sudah komen nah pada teman-teman yang komen sharing di kolom komentar itu sangat inspiratif sekali sangat membantu terutama channelnya Mang Dadang ya Mang Dadang terima kasih Mang Dadang nohon karena sudah banyak masukan saran dari Mang Dadang terima kasih semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Oke Mas Harto ingin berbagi atau sharing tentang berdamai dengan penyakit ini ya jadi kalau Mas Harto menurut pengalaman Mas Harto itu kita yang sama harus kita pikirkan harus kita renungkan itu adalah kita menerima ketetapan Tuhan terhadap diri kita nah ini maaf sebelumnya karena Mas Harto ini beragama Islam jadi cara pendekatan yang Mas Harto lakukan adalah dengan jalur-jalur spiritual nah mungkin teman-teman bagi yang beragama lain mungkin pendekatannya juga sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing itu juga tidak menjadi masalah ya kalau Mas Harto itu mengutip ayat ini jadi lengkapnya ya ayuhan nafsun mutmainnah irji'i ila rohbi kiroh rohbi kirohziyatan mariah nah itu disurat apa Mas Harto Lubang nanti cari sendiri ya di Al-Quran ada nah itu mengenai apa? mengenai posisi kita sebagai seorang hamba yang rido dulu dengan ketetapan Tuhan menjadi roh riyatan itu adalah subjek ya atau kalau dalam bahasa Arab itu namanya fa'il jadi dia adalah orang yang rido itu ya roh riyatan itu adalah orang yang rido dulu itu perlu digarisbawahi ya teman-teman jadi ketika kita menghadapi segala macam peristiwa itu adalah ketetapan Tuhan terhadap diri kita atau biasa disebut dengan takdir atau kodol dan kodar nah itu harus kita terima harus kita berdamai dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan terhadap diri kita ketika kita sudah menjadi orang yang roh riyatan atau orang yang rido dengan ketetapan Tuhan maka Tuhan Allah itu akan memberi marjah marjah adalah orang yang diridui nah itu konsepnya jadi Mas Yato mengambil konsep itu ya nah konsep itu itu berasal dari Mbak Nun atau Cak Nun itu ya jadi Mas Yato selama ini banyak belajar dari Makyah dari Cak Nun itu tentang konsep-konsep kesimbangan berpikir nah Alhamdulillah selama beberapa tahun mengikuti Makyah sangat membantu dalam mengatasi penyakit yang Mas Yato alami nah ketika kita sudah rido dengan ketetapan Tuhan maka kita akan menjadi orang yang diridui nah sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk bisa rido atau menjadi orang yang rido dengan ketetapan Tuhan ketetapan Allah yang sudah mengambil kita salah satunya adalah dengan kita merenung atau berpikir ya yang pada ujungnya nanti adalah sikap syukur sikap berserah diri atau total surrender ya nah itu juga bisa kita pelajari di dari ini ya dokter R. Hukin ya tentang letting go atau berserah diri total ya letting go melepas gitu ya nanti kapan-kapan Mas Yato mungkin bisa sharing juga tentang pemahaman-pemahaman tentang berserah diri atau menyatu dalam dengan frekuensi Tuhan nah untuk kali ini Mas Yato tidak akan membahas itu ya tapi kita akan mencoba untuk bagaimana sih langkah-langkahnya untuk bisa bersyukur bisa menerima itu ya nah salah satunya adalah tentang harapan-harapannya jadi teman-teman ya kalau kita itu banyak harapan terutama dengan makhluk ya itu pasti akan mengalami kekecewaan nah bagaimana kita menghindari kekecewaan ya kita jangan banyak harapan dengan siapapun kita jangan banyak harapan jangan banyak harapan atau istilahnya baper banyak pengharapan jadi kita dengan siapapun termasuk mungkin dengan orang tua dengan saudara dengan teman keluarga kita bisa banyak berharap dengan siapapun dengan orang lain kemudian yang kedua kita bersyukur ya teman-teman ya bersyukur itu memang mudah di ucapkan tapi kadang-kadang susah dilaksanakan ya jadi begini kalau bersyukur itu kita harus merasakan merasakan keadaan saat ini ya jadi yang dibangun adalah kesadaran saat ini kesadaran saat ini adalah bahwa kita itu masih hidup masih hidup masih hidup beri kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki segala sesuatu yang mungkin di masa lalu itu kurang pas nah kesempatan-kesempatan itulah yang kita syukuri teman-teman ya dari hal-hal yang kecil aja teman-teman ya kita bisa makan bisa minum masih ada keluarga masih ada tempat tinggal masih ada kendaraan motor itu atau mungkin bahkan mobil itu hal-hal yang mungkin tidak pernah kita perhatikan ya bahwa itu adalah nikmat nikmat yang Allah berikan selama ini tapi kita tidak merasakannya atau seolah-olah kita melupakan nah mungkin ya mungkin itu karena keinginan-keinginan kita yang terlalu tinggi ya terlalu banyak terlalu banyak harapan-harapan baik itu dengan makhluk dengan diri kita sendiri ya nah penyakit psikosomatis ini memang tidak boleh untuk dipaksa ya ketika teman-teman sudah mengalami ini ya kita harus mulai kalau dalam bahasa Jawanya itu semelah ya semelah semelah itu ya 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 sudah mengurangi keinginan-keinginan ya jadi kalau jadi kalau Mas Harto itu sekarang standar hidupnya saya bikin minim seminim-minimnya kenapa ketika nanti Allah itu memberikan sedikit dari standarnya Mas Harto yang ini tadi itu rasanya luar tapi kalau standar hidup sudah tinggi kemudian Allah memberi di bawahnya kita akan merasa kurang nah itu teman-teman ya jadi yang pertama adalah jangan banyak harapan jangan berperan nah yang kedua adalah bersyukur dengan cara meminimalkan standar hidup kita nah contohnya kalau Mas Harto itu yang penting ya mohon maaf ya ini yang penting pertama itu cukup cukup ya makan bisa makan bisa ngopi bisa ngudut itu sudah bagi ya Mas Harto nah itu aja ya itu aja ya teman-teman ya mohon maaf ya itu aja teman-teman ya jadi itu yang Mas Harto lakukan Alhamdulillah pelan-pelan memang tidak prosesnya tidak cepat ya butuh waktu bisa berbulan-bulan bahkan mungkin bisa tahunan untuk mencapai itu tapi yang penting kita terus belajar terus belajar terus belajar pelan-pelan sharing dengan teman-teman semoga teman-teman diberi kesembuhan oleh Allah diberi kekuatan untuk menghadapi ini semua yang penting jangan putus asa itu aja ya tetap semangat tetap yakin bahwa penyakit ini bisa sembuh nah itu aja teman-teman bagi yang mungkin ingin sharing juga bisa tulis di dalam komentar ya mungkin dari teman-teman juga banyak yang sudah pengalaman lebih pengalaman dari Mas Yarto itu mungkin bisa ditulis di dalam komentar jangan lupa dukung channel Mas Yarto semoga bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa juga di subscribe di like dan komen sukur-sukur kalau mungkin bisa bermanfaat untuk yang lain bisa di bagikan atau di share ya itu dulu teman-teman untuk hari ini terima kasih sudah mengikuti channel Mas Yarto ada kurang dan lebihnya ya Mas Yarto mohon maaf ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum